Halo guys selamat datang di channel youtube gue Evan Syaputra Dan di video kali ini kita bakalan bermain game yang namanya itu IDBS Pickup Simulator Ya kali ini kita bakalan ngebawa mobil pickup Dan disini untuk skinnya udah gue ganti ya Dan ya akhirnya Sarimin kembali lagi menjadi supir kita ya kan Oke dan kali ini mungkin gue bakalan milih trip Dari Ngawi ke Malang kali ya Oke let's go Oke guys dan sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya Dan sebenernya disini kita gak cuman ngejalanin trip gitu doang ya Atau jalan-jalan gitu doang Nih disini kita bisa angkut barang juga Yang pertama yang seperti kalian bisa liat di kiri itu ada semacam Kayaknya itu semen ya Dan di sebelah kanan gue ini ada sapi Dan selanjutnya itu ada yang namanya kayak drum gitu cuy Nih kalian bisa liat Dan mungkin gue bakalan ngebawa sapi aja kali ya Oke kita naikin dulu sapinya nice Naikin Alright Tapi disini apakah aman gitu Eh gue belum ganti giginya kemaju cowok Apakah aman gitu ya kan Ngebawa sapi tapi kerangkengnya gak ada cuy Atau gak ditutup gitu ya Alright dan disini kita bakalan langsung saja turun ke jalan Let's go Disini kita harus aturan dikit ya Tapi Wah lampu merahnya lumayan lama ternyata ya Kayaknya ini berapa jalur nih Oke yaudah kita sabar dulu aja ya kan Nungguin ini Nah alright Kita udah maju Dan disini kalau kalian mau nonton iklan Bakalan ngisi bensin kalian itu jadi full ya What the heck Ini ngapain lagi berhenti disini cowok Bentar gue nyalain dulu lampu sennya Oh ternyata dari sini ada ya Mobilnya Atau bus gitu Uh bener gue sih IDBS yang simulator ini bagus ya Karena apa Gue bukan masalahin grafiknya bagus atau gimana ya Tapi karena kalian bisa lihat Ada banyak mobil Motor Maupun ada pejalan kaki gitu ya kan Jadi kita gak rasa monoton Atau sendirian Jadi Ya Bagus aja sih menurut gue gitu Walaupun grafiknya masih kayak begini Apalagi kalau di upgrade Grafiknya Be Bakalan mantep banget Alright Dan disini Sebenernya kalian bisa buka pintu juga ya Nyalain lampu juga bisa Tuh Tuh Ih ya kan Alright Kita bakalan lanjutin lagi disini Sejauh mata memandang masih aman ya kan Tidak ada yang menghalangi jalan Ataupun belum ada problem Oh ya untuk bensin gue berapa nih gue Oh masih 113 masih aman Ini kalian bisa lihat di kanan atas Itu kilometer gue juga ada Kilometer kecepatan Wow Kenapa ini mapnya ngeglitch cok Oke udah aman lagi Nih kalian bisa lihat sapinya itu gak mau diem cok Gue gak tau nih apakah sapinya bisa jatuh gitu ya kan Kalau sapinya bisa jatuh karena gak dikasih kerangkeng atau besi pehalang gitu ya kan Keren juga cok Kayak realistis gitu jadinya Di sini jalannya ternyata lurus ya Dari jalan ngawi ke malang itu Ya dan menurut gue untuk suara dari mobilnya itu sendiri Walaupun gak terlalu detail tapi lumayan lah ya Ini kalau bisa lihat ada modif-modifan juga untuk truk-truk ataupun busnya Bagus sih menurut gue Jadi gak kayak polosan gitu ya kan Oke dan di sini sejauh ini masih aman-aman aja gue Ya untuk grafiknya ini gue udah milih hike ya udah rata kanan gue pilih Atau entah keatur lagi gue ke reset lagi gue juga gak tau nih Tapi yang pasti tadi gue udah milih yang hike Dan di sini apakah kita ngisi bensin dulu guys Mungkin kita bakalan ngisi bensin dulu ya Tapi untuk isi bensinnya itu sendiri berapa ya harganya ya Wih hari udah gelap Wah ternyata ada malam jadi gue di sini ya Alright udah Ternyata harga bensinnya murah banget anjir Sini money gue 4.000 doang Dan gue udah bisa ngisi bensin penuh loh Berapa itu yang kurang? 82 Eh gue belum mati ini lagi Ternyata bisa malam juga gue Mantep tuh lampu jalannya juga hidup Wah keren sih menurut gue sih Cuma di grafisnya doang yang perlu dinaikin ya Dan Sarimin seperti biasa disini Menjadi supir handal gitu ya kan Waduh udah lampu merah yaudahlah Sorry 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 Karena disini gak ada Kayak semacam tilang gitu ya Pernah kemarin gue main game truck simulator itu Ternyata ada tilangnya gue udah lampu merah ya kan Gue terabas ternyata gue Duitnya dikurangin coy Alright dan disini Eh Tarimin kok jangan oleng-oleng bawa mobil dong Dan kalian juga bisa lihat untuk fpsnya disini FPS gue itu stabil di 48 sampai 52 gitu lah ya Oke dan disini ternyata jalannya itu bener-bener lurus ya Dari tadi ya kan Sebelumnya juga lurus dan sampai sekarang masih lurus Dan coba kalian komen di bawah guys Apa bener ini jalannya lurus begini terus Di reelnya ya kan Ya walaupun untuk lokasi-rokasi rumah atau peponannya Gue rasa gak begini ya Dan kayaknya gue gak tau nih Berapa lama lagi kita nyampe ke tujuan Karena gue belum pernah Jalan dari Ngawi ke Malang gitu ya kan Eh wuih Hampir nabrak gue cok Tadi gara-gara loading mapnya itu Tiba-tiba ada bus depan gue loh Dan di jalan ruas kiri ini gue aman-aman aja ya Gak ada mobil ya kan Gak ada bus Gak ada motor Eh dari tadi apakah kita lihat motor apa enggak ya Gue rasa belum ya Masih ada bus sama mobil pribadi ataupun truck gitu ya Tentang gue yang gak ngeh atau gimana dah Dan disini untuk potential income-nya itu Astagfirullahaladzim Maaf bang Mas Arimin udah ngablu cok Bawa mobilnya cok Disini untuk potential income-nya itu Rp1.500 ya Jadi gue pas udah nyampe nganterin ini Bakalan dapetin Buang Rp1.500 Kalau kalian bisa lihat Ini jalan ruas kanannya kok Macet gitu ya Itu gue milihnya ruas kiri gitu Oh ternyata lampu merah Gue kirain macet Kenapa cok Takutnya ada kelarkaan ya kan Jadi bener-bener realistis gitu Atau mungkin kita coba bikin kesilakan Tapi menurut gue sih Makin lama ini Makin gelap Gue lupa menghidupin lampu lagi ya kan Kalau hanya gue Disitu tadi Gue lupa menghidupin lampu Pantesan kok Gelap banget ya kan Alright Dan disini masih aman Itu apaan cok Kok lampunya gitu doang Tuh 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 Cari sekali doang hidupnya Anjay Tapi kalau gue pinter itu Mobil gue gak jalan Disini kalian sebenarnya juga Tuh bisa buka Pintu mobil Tapi takutnya Ntar Bisa jatuh gitu ya kan Oke dan disini untuk Waktu jamnya gue juga gak tau ini Dan Wah bener cok Trip Kita ternyata jauh ya Eh sambil nikmatin Pemandangan gitu ya kan Sambil liat sarimin Nyupirnya Atau Nyetirnya Olen-olengan gitu Alright let's go baby Tuh Di sebelah kanan ini kayak Padat banget gitu Kendaraannya Ya kan gue di ruas kiri ini Sepi banget cok Nah kalian bisa liat Sebenernya gue suka ini Game juga karena Liat modif-modifan bus Maupun truknya Bagus-bagus aja gitu Beragam ya kan Gak polos-polosan banget Dan gak lebay-lebay banget coy Kayak mobil pickup gue ini Lebaynya minta ampun kan Astaga cok Karena loading map ini Gue hampir 6 Beberapa kali loh Dan bensin gue Disini kalian bisa liat Udah 30an Aduh Tempatan gue masih stabil Di 80 Ini udah jalan satu arah ya Eh satu arah Maksud gue Jalan satu ruas doang Oke Kayaknya bensin kita udah mau habis Gue penasaran sih Kalau bensin kita habis Gitu ya kan Apakah kita bakalan berhenti Gue gak mau nonton iklan dulu guys Karena gue penasaran Ya gue rasa sih Bener disuruh nonton iklan nanti nih Tapi gak apa-apa Kita coba dulu kali ya Untuk habis bensin Di ini game Karena gue Ya baru pertama kali nyobain ini game Dan belum pernah Alright Udah masuk ke pagi lagi Udah terang lagi ya Kita makin lampunya tadi Karena gak bagus juga Sini bensin gue Sisa 7 6 Wow Dan kalian bisa liat Gak ada tempat Isi bensin lagi cuy Untuk gue sih Kurang banget ya Untuk tempat isi bensin Ya mungkin disengajain Karena dia juga bisa nonton iklan Buat ngemenuhin bensin Wah Cocok Cocok Malah pencet back to garage Ya terus Balik lagi dong kita dong Oh Yaudah lah Jadi kira-kira begitu ya Kalau kita ngabisin bensin Oke guys Mungkin sampai sini dulu aja Untuk review game IDBS Pickup Simulator Buat kalian yang suka dengan Gue bermain ini game Atau suka liat Sarimin ngebawa mobil ya kan Silahkan komen di bawah Untuk part 2 Atau kalian mau rekomendasiin Game-game Simulator bagus lainnya Silahkan komen juga And see you in the next video Bye-bye guys